Do Kyung Soo, atau yang lebih akrab dipanggil D.O, adalah vokalis utama EXO sekaligus aktor yang populer di Korea Selatan. Selain ganteng, idol serba bisa ini juga punya banyak hal menarik yang jarang diketahui orang. Salah satunya, ternyata, ia adalah foki bersertifikat. Kamu juga pasti bakal kaget, kalau tau kalau dia pernah ditampar berkali-kali gara-gara ulah fans. Penasaran? Kekoin terus video ini. Misterius Sejak Kecil D.O emang terkenal sebagai idol dengan ekspresi datar dan misterius. Sifat ini nampak saat ia lolos audisi SM Entertainment. Suatu hari, ia menang lomba nyanyi. Di perjalanan pulang, dia didekati staff SM dan diminta ikut audisi keesokan harinya. Ternyata, ia lolos dan langsung tanda tangan kontrak. Setelah itu, ia langsung berangkat sekolah seperti biasa, merahasiakan fakta kalau dia udah diterima di SM Entertainment. Penyanyi bersuara umami Ada satu hal yang bikin D.O EXO menonjol dari vokalis utama K-pop lain. Apa itu? Vokal Rasa Umami Umami adalah bumbu yang bikin masakan gurih. Dan itu cocok banget buat ngegambarin vokal D.O. Selain warna vokalnya bagus dan unik, ia juga punya kelebihan di teknik ad lips dan runs yang bikin efek umaminya kerasa banget. Idol Dengan Sertifikat Memasak Sudah jadi rahasia umum kalau D.O EXO suka sekali memasak. Ia sering jadi kokita resmi buat member-member EXO. Tapi tau gak, kalau dia bukan amatiran. Ternyata secara diam-diam D.O ambil sertifikasi memasak. Fakta ini diungkap salah seorang fans dan dikonfirmasi sama instruktur dari tempat masak itu. Nice! Ketika wajib militer, pria kelahiran 1990 ini ditugaskan mengurus masakan untuk ratusan tentara di campnya. Idol Theater Seperti hal yang memasak, D.O gak mau setengah-setengah dalam soal acting. Walau bisa dibilang newbie, tapi dia gak segan buat ningkatin level actingnya lewat panggung teater. D.O bersama Xiumin gabung jadi cast di drama musical Return The Promise of the Day pada 2020. Pastinya panggung teater lebih sulit daripada drama, karena para aktornya harus bermain sempurna tanpa take ulang. Kemampuan acting D.O ini diapresiasi baik sama penikmatnya. Masuk dalam aktor List A Selain tergabung dalam circle grup EXO dan artis SM Entertainment, D.O juga bagian dari circle keren di Korea yang berisi aktor-aktor papan atas. Jo Ing Sung, Sung Jung Ki, Kim Il Bin, Lee Kwang So, Cha Tae Eun adalah beberapa nama orang dari inner circle itu. Yang bikin keren adalah butuh waktu sebentar bagi D.O yang newbie untuk bisa gabung di circle yang isinya para aktor dan public figure List A di Korea Selatan. Collector Award Film Bergensi Banyak idol yang dianggap anak bawang saat terjun ke dunia film, tapi hal ini mungkin gak berlaku bagi D.O. Gimana mau ngeremehin kalau ada fakta bahwa dia peraih piala bergensi di perfilman Korea, antara lain, Asian Artist Award 2015, Beksang Art & Blue Dragon Award tahun 2017, serta International Film Festival & Awards Macau 2018, dan lain-lain. Jangan belomu dulu. Serialnya, 100 Days My Prince, juga masuk dalam jajaran drama peraih rating tertinggi dalam sejarah TV kabel Korea Selatan. Keren gak? Ahli Pasang Screen Protector Gak cuma punya vokal yang unik, dia juga punya bakat yang gak biasa, yaitu memasang Screen Protector HP Profesional. Hampir semua member EXO pernah minta tolong sama dia buat masangin Screen Protector HP. Bahkan, ia pun sering diminta junior-juniornya di NCT untuk memasang Screen Protector. Hasilnya cukup bagus, bahkan buat Screen Protector yang gak pas sama HP-nya. Jago Gambar Tak banyak yang tau kalau ternyata D.O. EXO jago banget ngegambar. Soalnya kalau disuruh ngegambar di depan umum, hasilnya biasa. Tapi kalau diam-diam, wah hasilnya luar biasa. Karyanya bisa dilihat di merchandise-nya EXO pas promosi lagu Wolf. Di papan skateboard, D.O. menggambar kepala serigala. Gak cuma bagus, tapi juga detail banget. Sayangnya, karena merchandise itu adalah unseen items, fans hanya bisa melihatnya di museum SM saja. Ditampar berkali-kali karena ulah fans. Bagi D.O., kedatangan fans di lokasi syuting gak cuma bikin semangat, tapi juga resiko. Soalnya dia pernah harus retake adegan ditampar berkali-kali, gara-gara para fansnya selalu berteriak tiap kali ia ditampar. Sampai-sampai, fans-fans D.O. ditegur sama aktor senior yang bertugas nampar D.O. Karena dia kasihan. Tipe idaman. Buat kamu yang naksir berat sama Do Kyung Su, udah tau belum tipe idaman dari vokalis imut ini? Kalau belum tau, ayo merapat sini. Jadi, D.O. EXO suka banget sama yang baik hati dan doyan makan. Karena hobi masak, dia pengen bisa selalu masakin untuk orang yang dicintainya. Oh iya, tambahan lagi. Dia gak suka cewek yang berisik pas makan. Kira-kira ini kamu bukan? Itu tadi fakta-fakta tentang Do Kyung Su, alias D.O. EXO. Kalau ada fakta lain yang kamu tau, infoin di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol di kanan bawah buat nonton video menarik selanjutnya. Jangan lupa klik tombol di kanan bawah buat nonton video menarik selanjutnya.